Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejak 30 hari juga itu menjelang pemilihan, kala itu Jadi otomatis konteksnya adalah konteks memberikan perspektif yang tidak diberitakan oleh media mainstream Begitu aja cuma Nah, ternyata gayung bersambut, teman-teman cukup besar respon dan mengamplify itu ke media mereka masing-masing Dan kalau ada konsep, karena terbelakang dari social impact, maka sebetulnya Exponential impact itu ada di generasi 5.0 itu sangat terbuka Dan sebetulnya ini konsep Islam yang paling kena, ini adalah turunan dari hadis Nabi Bahwa, kita tidak tahu nanti pada akhirnya konten kita yang mana yang akan memberi pengaruh positif atau bahkan negatif Dengan kata lain, menyaring, memfilter apa yang kita posting itu menjadi penting Konsep social impact yang menurut Serli paling canggih Dan Serli senang banget dengan konsep ini Mau saat bertemu dengan teman-teman sesama muslim, saudara-saudara sesama muslim, ataupun yang di luar muslim Serli sangat senang menyampaikan konsep ini Karena menurut Serli ini konsep paling adil di dalam Islam Dan Serli pikir kita patut bangga dengan konsep ini Saat kita mampu menginspirasi orang lain dengan, dan orang lain melakukan kebaikan Maka kita mendapat kebaikan yang orang lain itu lakukan juga Tanpa mengurangi kebaikan yang orang itu dapatkan Demikian juga dengan sebaliknya Saat kita menginspirasi orang lain dalam hal keburukan Dan orang itu melakukan keburukan Terinspirasi, wah ternyata cara mencuri itu ada banyak ya A, B, C, O, ternyata cara membuli itu ada banyak cara ya A, B, C, D Dan orang lain melakukan itu Terinspirasi dari apapun Ucapan, tindakan dari kita Maka kita mendapatkan keburukan yang orang itu dapatkan Tanpa mengurangi keburukan orang itu Atau istilah kita dalam agama Islam adalah Ya, jariah Pahala-pahala jariah Yang kalau ada sifatnya mengamplify issues Termasuk amplify impact Ya, justru sebetulnya Konsep Islam ini yang paling tepat untuk menjelaskan itu Dan sosial media Yang menurut Sherly 2 tahun ini Sherly belajar dan makin merasek sangat kecil Ini sangat liar, sangat bebas Sangat luas Kita gak tahu orang lain akan mengatakan apa Kita gak tahu satu orang punya berapa akun Kita gak tahu Konten kita pada akhirnya disebar di akun mana Dan target audiensnya mana lagi Kita gak tahu Dengan kata lain yang bisa kita pastikan adalah Setelah kita sudah memposting Kita yakin dan bisa dipertanggungjawabkan Kelaikannya, kebenarannya Kalau memang bentuknya kebenaran Berarti termasuk data-datanya Termasuk apalagi kalau kritik Yang tadi usah sampaikan Berarti ya pilihan katanya, diksinya Semuanya harus diperhatikan Dengan kata lain Saya ingin sampaikan Jejak digital kan gak bisa dihapus ya Jadi, satu kali kita klik di social media Kalaupun udah di-delayed Itu udah menjadi konsumsi publis Gak mungkin, gak mungkin dihapus Sistem pasti sudah merekod itu Dan itu bisa dikeluarkan kapanpun Mereka yang punya sistem Dan kita sama-sama tahu siapa sebetulnya yang punya sistem Itu bisa mengeluarkan kapanpun Lebih bagus kita menyaring Bulu apa yang kita sampaikan Dan memastikan bahwa Sampai kapanpun Itu bisa kita bertanggungjawabkan Kemudian baru di-posting Dan Kalau saya boleh sampaikan Untuk membuat satu konten Yang sifatnya kayak yang Ustadz bilang tadi Itu That's not one-man show Itu bukan satu one-man show Jadi ada tim research Ada tim yang berupaya Memblokkan data Bahkan di tahun 2019 Saya bekerja sama juga dengan Teman-teman yang memang fokus Dalam dunia bahasa Ini diksi-diksi mana aja Yang akan Saya akan kena nih Kalau saya pakai Saya akan kena nih Dengan undang-undang IT Jadi sampai segitunya Karena Namanya lagi sensitif ya Tahun-tahun sensitif Jadi hanya dengan kesalahan diksi kan Kita bisa kena Jadi Dalam hal ini Ayo kita pastikan bahwa Itu berlomba-lomba Tentu Fasta Bikul Khairot Dalam hal kebaikan Dan sosial media ini Ini adalah tools Yang namanya tools kan Bebas nilai Ini tergantung kita It's not about the gun It's about the man Behind the gun Ini tentang kita manusianya Di belakang layarnya Mau mengarahkan ini kemana Dan lagi kita pastikan Bahwa saat kita memposting Menyebarluaskan itu Dengan senjata Yang sangat masif ini Untuk mempengaruhi Mindset publik Lagi kita pastikan Kita menggunakan software Kita menggunakan mindset Kita menggunakan Ibaratnya adalah Inputnya itu Sudah benar-benar Kita saring Tandarnya adalah Kebaikan dan kebenaran Jadi sampai kapanpun Ya Kalaupun keringat dingin Gak ada masalah Tapi kita bisa Mengatanggung jawabannya Karena dari Dari sekian banyak ya Saya pribadi Itu banyak Postingan-postingan saya Yang juga Akhirnya harus saya Pikir ulang Saya edit Kemudian juga kan Berapa banyaknya orang Yang Akhirnya Keselip lidah Dan seterusnya Tapi saya Salah satu yang saya salut Dari Mbak Serli itu Luar biasa ya Jadi keberanian Sekaligus juga Kehati-hatian Itu Terkumpul Dalam satu Dan Akhirnya ya Selamat sampai sekarang Mudah-mudahan insya Allah Terus Apa namanya Bisa terjaga Mbak Serli Apa namanya Apa sih Cita-citanya Mbak Serli Untuk Kedepan Ya Kaitannya juga dengan Mungkin yang dalam waktu dekat ini Apa sih pandangannya Mbak Serli Kaitan dengan sosial media Ya Upaya apa yang Mbak Serli Ingin lakukan Untuk Mengarahkan sosial media Menjadi jauh lebih baik Ya Berarti kata kuncinya adalah Pertama Yang tadi Kebaikan dan kebenaran Yang kedua Adalah Critical thinking Berpikir kritis Yang ketiga adalah logis Karena dengan data Yang tadi sempat kita Diskusikan Dan tadi Sudah sempat Serli disampaikan Bahwa Sosial media Justru sekarang Menjadi media alternatif Dan disitu Sebetulnya Paling banyak Anak muda berkumpul Kita bisa Sama-sama cek Dan Sosial media ini Bebas nilai Apapun Kalau sekarang Kita mengenal Istilah apa Facebook Instagram Twitter TikTok Youtube Apalagi Sebelumnya Generasi sebelumnya Ada Friendster Ada Yahoo Messenger Benar ya Ada apalagi Selin gak tau Blok 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 Kayaknya my link list My link list Kita gak tau Teman-teman Dua, tiga, empat, lima Tahun ke depan Akan ada muncul Aplikasi sosial media Apalagi Tapi itu adalah tools Yang namanya tools Itu bebas nilai Tapi kita pastikan Kita mengisi itu Dengan nilai-nilai Yang kita yakin Kebaikan Kita yakin Kebenaran Teman-teman Bayangin Pertidaknya Saya lebih belajar Bahwa Ada satu persamaan Antara generasi muda kita Dengan generasi Orang tua kita Saat mereka masih muda Yaitu sama-sama Senang suri tawadan Sama-sama Senang menyontoh Bedanya Orang tua kita Menyontoh sesuatu Yang mereka tau Apa yang dicontoh Dan alasan kenapa Itu jadi Itu layak Dan patut Untuk dicontoh Walaupun memang Bukan yang baik Tau kenapa itu Dicontoh Tau Ditanya alasannya Tau Tapi kalau jaman kita Kira-kira apa Yang akan dicontoh Viral Dia yang viral Dia yang akan banyak ditonton Otomatis Dia jadi pembicaraan nasional Jadi pembicaraan publik Dan otomatis Itu akan ditiru Jangan heran Kalau nge-prank itu Jadi sesuatu yang dianggap biasa Dan kalau udah jadi Kebiasa Kebiasaan habit Ya otomatis Itu akan muncul Dalam karakter kita nantinya Diajak ke sesuatu Yang serius Ini jadi sulit Karena memang Yang ditonton demikian Dengan heran Kalau misalnya Sekarang Anggaplah misalnya Kita lebih senang Sesuatu yang Lebih mengedepankan Entertain Atau hiburan Bukan salah Tapi ketika lebih dominan itu Daripada Sisi edukasinya Maka otomatis Sebetulnya yang sedang disasar Adalah mindset kita Anak muda Jangan-jangan Selama ini Lebih sering Muncul Viral Trending Ini adalah tipikal konten Kayak begini Bukan karena Kualitasnya bagus-bagus Banget Tapi karena orang baiknya Diam-diam aja Orang baiknya malu Diam-diam aja Ini saya catat banget nih Orang diamnya Baik-baik aja Ya mungkin Betul ya Ya betul Bagi teman-teman Yang belum subscribe Dan baru saja Menemukan channel ini Silahkan subscribe Insya Allah Anda akan mendapatkan Materi-materi yang terbaik Dari channel ini Insya Allah Anda adalah Makhluk yang ajaib Tinggal kita sempurnakan Faktor-faktornya Dan insya Allah Dalam video-video berikutnya Kita akan lanjutkan Materi ini Sampai Anda menemukan Potensi terbesar Diri Anda Dan menjadi makhluk ajaib Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala Ininkan untuk Anda Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa